Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema merombak hampir separuh komposisi pemainnya musim lalu Sejauh ini, ada 13 pemain Arema di Liga 1 2022 hingga 2023 yang sudah dilepas secara resmi Seluruh pemain asing Arema musim lalu termasuk daftar pemain yang dilepas tersebut 3 dari 4 pemain asing itu dilepas dengan status pinjaman lantaran masih menyisakan kontrak berdurasi semusim lagi Selain 4 pemain asing, terdapat 9 pemain lokal Arema musim lalu yang juga dilepas Di antaranya ada yang kontraknya habis, sebagian harus dipinjamkan ke klub lain Artinya, dari skuad Arema musim lalu, tersisa setidaknya 16 pemain yang masih dipertahankan Mereka bakal berjuang bersama rekrutan-rekrutan anyar yang baru didatangkan Arema untuk Liga 1 2023 hingga 2024 Daftar pemain ini masih sementara hingga pendaftaran pemain musim ini ditutup Sebab, tim pelatih Arema masih akan terus mengevaluasi dan melakukan perubahan komposisi pemain Inilah 13 pemain Arema di Liga 1 2022 hingga 2023 yang sudah dilepas Adilson Maringa, Andreas Francisco, Rizky Dwi Febrianto, Ihvanul Alam, Sergio Silva, Rendika Rama, Ren Shia Magucci, Dian Zola, Ilham Udin, Ahmad Bustomi, Iman Budi Hernandi, Abel Camara, Kusyediahari Udo Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga